Bismillahirrahmanirrahim Sahabat muslim yang dimuliakan Allah SWT InsyaAllah di video kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Usman bin Affan Kata beliau Khairukum an ta'allam al-Quran Sebaik-baik manusia adalah yang membaca Al-Quran Yang mengerti makna Al-Quran Kemudian yang kedua Wa'allamah dan mengamalkan isi Al-Quran Mohon maaf sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang khusus membuka sekolahnya itu tahfid Al-Quran Ataupun sekarang banyak juga orang yang mengadakan musabah Al-Quran Tapi itu tidak bisa dikatakan orang tersebut orang yang paling baik Dipandang Allah SWT Orang yang memahami kemudian orang yang bagus bacaannya Bahkan sampai hafal isi Al-Quran itu tidak bisa dikatakan orang itu paling baik Karena apa? Karena kata Usman bin Affan ada satu amalan lagi Wa'allamah Dan orang tersebut mengamalkan isi Al-Quran Untuk itu sahabat mari kita sama-sama Bukan hanya membaca dan memahaminya Tapi mengamalkan isi Al-Quran tersebut Semoga bermanfaat Share Sebanyak baiknya supaya kalian mendapatkan jariahnya Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh